24 itu berapa sih ampernya? Nah, sekarang kita pakai yang menggunakan rumus 1 pas. Dimana I sama dengan P per V. Berarti kan kita cari kan I ya, harus listrik ya. Ini kan I-nya nih, teman-teman. Nah, berarti P per V, ya, P dibagi V. Jadi, P-nya itu daya atau Watt. Nah, V-nya itu kan tegangan. Nah, kita karena tegangan 1 pas itu 220 volt, berarti kan P-nya udah ketemani 324. Nah, dibagi dengan 220 volt. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Nah, di kesempatan video kali ini, gue mau ngejelasin bagaimana caranya kita menentukan daya yang terpasang dan kita menentukan ampere yang harusnya ada di MCB atau kita bisa ngebalance beban agar tidak berbeda sebelah ya, antara ampere-nya per pasang. Nah, oke. Di video kali ini, ini udah ada gambar rangkaiannya, skematik ya. Ini kita menganggap bahwa ini ada skematik panel. Nah, dia mendapatkan dua sumber, teman-teman ya. Yang satu dari PLN, perusahaan listrik negara, dan satu dari jenset, generator set. Oke, masing-masing sumber ini, dia mempunyai namanya CB. Ya, circuit breaker atau MCCB ya, teman-teman ya. Di sini ada MCCB dengan kapasitas 80 ampere frame ya, teman-teman ya. Dan 80 ampere trip. Terus, di sini juga ada untuk jensetnya, yaitu 160 ampere frame dan 145 ampere trip. Jadi, maksudnya di sini adalah ampere trip itu, ketika melewati dari batas 145, maka si B metal akan open si MCCB agar dia putus ya, teman-teman ya. Nah, kepanjangan dari MCCB sendiri adalah molded case circuit breaker ya, teman-teman ya. Jadi, ini kita anggap bahwa sistem jenset dan PLN ini adalah sistem atas ya, teman-teman ya. Nah, dari kedua output ini, dia menuju ke namanya busbar ya, teman-teman ya. Nah, ini ada busbar. Nah, yang ini adalah sisi area panel ya, teman-teman ya. Jadi, dari busbar ini, dia menuju ke incoming MCCB 63 ampere ya, teman-teman ya. Nah, sebelum masuk itu, dia juga menuju ke lampu indikator dengan views 2 ampere ya. Jadi, maksudnya di sini ada lampu indikator untuk mengetahui adakah arus atau tegangan yang masuk menuju ke panel ya. Ini gue taruh di sini. Kemudian, output dari MCCB, dia menuju ke busbar ya, teman-teman ya. Ini ada busbar, garis tegak urus. Dari busbar ini, dia outputnya ada 3 nih, teman-teman. Nanti di slide berikutnya, akan saya jelasin. Nah, sebelum masuk ke busbar ini, teman-teman sudah lihat nih. Ini ada gambar CT, current transformer. Nah, ini fungsinya di sini, dia untuk pembacaan metering ampere ya, teman-teman ya. Jadi, dari beban pas R, S, dan T ya, teman-teman ya. Nah, ini biasanya nge-tap di, di ini ya, dibaca di busbar, output dari MCCB. Nah, kemudian ada yang namanya voltase ya, dan selector suite. Jadi, voltase ini untuk pembacaan tegangan dari pas R, S, terus R, N, terus ST atau RT ya, teman-teman ya. 380 dan 220 volt. Nah, ini juga diamanin oleh fuse kapasitas 2 ampere ya, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, ke busbar. Oke, jadi ini ada 3 output ya, dari busbar. Nah, ini cuma gue ambil 1 aja, teman-teman. Nah, ini kita balik. Nah, ini kan ada 3 nih, yang saya gambarnya cuma 1, yang bagian tengah ya. Nah, jadi, ini dari si, tadi kan 63 ampere ya, untuk incoming-nya. Nah, dari busbar, ini salah satunya ada going, yaitu MCB, miniature circuit breaker, dengan kapasitas 20 ampere. Nah, dari sini dia menuju ke kontaktor, dengan kapasitas 25 ampere ya. Nah, dari kontaktor, dia menuju ke sisir 3 pasa. Nah, ini ada 11 grouping, 1, 2, 3, sampai 11 ya. Ini juga di busbarnya, udah ada 3 pasa, 1 nental dan 1 grounding ya. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Nah, oke, di sini kapasitas dari si MCB adalah 10 ampere dan 16 ampere. Untuk 10 ampere tersendiri, dia sampai dengan grouping nomor 8. Dari nomor 1, sampai dengan nomor 8 ya, teman-teman ya. Nah, jadi, teman-teman bisa lihat sisir 3 pas, yang pertama itu dari R ya. R itu nomor 1, S itu 2, T itu 3, terus R itu 4, S itu 5, T itu 6, dan sampai seterusnya, teman-teman ya. Nah, oke, di sini kapasitas MCB, dari outputnya kontaktor, yaitu adalah 10 ampere, untuk sampai dengan grouping 8. Kemudian, untuk grouping 9, sampai dengan 11, dia kapasitas dengan 16 ampere. Nah, 2 ampere, 2 groupingnya itu adalah spare ya, teman-teman ya. Jadi, ketika ada beban yang mau ditambahkan, teman-teman bisa nge-tap di grouping 10 dan 11 ya. Nah, oke, di dalam output dari MCB ini, dia menggunakan kabel NIM 3x2,5. Nah, kemudian, dilindungi oleh pipa kondrid kurang 20 mili ya. Ini kan ada 20 mili. Nah, sekarang kita masuk ke video intinya, teman-teman, pembahasan inti. Oke, ini pembahasan inti saya, bagaimana caranya kita agar menentukan ampere, atau agar nge-balance si beban, nggak anjok ya, teman-teman, antara pas R, X, T, dan T ya. Nah, pertama-tama, kita harus mengetahui beban apa yang kita gunakan dari MCB tersebut ya, teman-teman ya. Nah, ini udah gue gambar. Udah gue kasih keterangan ya. Di sini, beban ini gue menggunakan downlight PLC 2x18W untuk yang pertama, dan downlight PLC 2x18W juga untuk baterai yang emergency ya. Ini jadi beda. Kemudian, di kolom nomor 3 ada downlight PLC 1x18W dan di kolom nomor 4 ada downlight PLC 1x13W kemudian DTL 1x36W dan DTL 2x36W kemudian DTL 2x36W emergency, kemudian ada lampu exit ya, 8W dan ada STK dengan kapasitas 200W ya. Dan ada STK hand dryer dengan kapasitas 850W. Oke, kita udah tau nih bebannya teman-teman ya. Udah tau apa yang kita gunakan. Nah, sekarang kita total. berapa sih yang kita pasang di lapangan. Nah, contoh nih. Untuk grouping 1, ada 5 untuk downlight PLC 2x18W untuk lampu emergency-nya teman-teman ya. Berarti, kita mesti totalin dulu teman-teman ya. Totalin, ini kan 2x, 2x18 kan 36 ya teman-teman ya. Nah, 36 dikali dengan 5 teman-teman ya. Kalau 36 dikali 5 itu kan hasil 180 nih. Nah, ini udah ketemu nih 180W ya. Nah, terus kemudian teman-teman kali yang ini nih, 18 x 8 ya. 18 x 8. Hasilnya kan 144. Nah, 144 ditambah dengan hasil yang tadi di sebelah kan. Nah, ketemunya kan segini nih. 324 untuk pas R, grouping 1. Nah, sekarang kita cari yang grouping 2 nih. Nah, grouping 2 kan 36 dikali 8. Berarti kalau 36 dikali 8 sama dengan itu kan 288. Kemudian teman-teman, ini udah dapet nih, grouping 2 nih. Ini menggunakan 288 yang pertama di kolom pertama. Terus, nanti kolom kedua nih ada nih. 36 dikali dengan 3 juga ya teman-teman ya. Berarti kan 108 ya. Nah, 108 ditambah dengan 208 dari sini. Jadi 108 ini, yang udah 28 ini, ketemunya kan 396. Nah, dari 396, ini untuk grouping 2. Terus kemudian yang grouping 3 nih. 14 kali 36, 504. Kemudian, nah ini teman-teman tiga jumlahin aja nih. Nah, ini udah gue totalin semua. Nah, oke. Nah, sekarang kita totalin wattnya nih. Ini kan kita masih mencari daya ya. Ini kan di sini kan beban watt ya. Daya ya yang terpasang ya. Berarti kan total pas R, 1700. Terus pas S, 1672. Dan pas T, 1692. Jadi, ini sebetulnya dari mana sih? Dari sini. 324, tambah 576, tambah 800. Totalnya kan ketemu segini. 1700. Nah, S juga nih. Sama. 1972. D-nya juga nih, 1692. Nah, total keseluruhan watt yang terpakai, yaitu 5028 watt. Nah, kan MCB tadi kan kapasilitasnya kan 20 ampere ya. Kita back lagi ya. Ini kan 20 ampere nih. Nah, sekarang kita mengetahui, kita nyari ampere teman-teman nih. Ini kan wattnya udah ada nih. Sekarang kita cari yang ampere ya teman-teman nih. Nah, ini udah ada nih ampere ya. Nah, 324 itu berapa sih ampere ya? Nah, sekarang kita pakai yang menggunakan rumus satu pas. Dimana I sama dengan P per V. Berarti kan kita carikan I ya, barus listrik ya. Ini kan I-nya nih teman-teman. Nah, berarti P per V. Ya, P dibagi V. Jadi, P-nya itu daya atau watt. Nah, V-nya itu kan tegangan. Nah, kita karena tegangan satu pas itu 220 volt, berarti kan P-nya udah ketemani 324. Nah, dibagi dengan 220 volt. Nah, hasil itu kan kurang lebih 1,4 sekian ya. Maaf, kurang lebih kan 1,4 sekian. Nah, kita buletin aja teman-teman. Jadi 1,5 ya. Jadi kan 324 dibagi dengan 220 volt. Kan hasilnya 1,47 ya. Jadi kita buletin menjadi 1,5 ampere. Nah, kapasitas per MCB. Tadi kan kita udah lihat nih. Di sini ya. Maaf. Ini kan 10 ampere nih kapasitas. Sampai dengan 8 ya. Kecuali 9, 16. Nah, ini kan 10 ampere masih. Berarti masih ada space nih teman-teman. Buat nanti teman-teman bisa nge-tap lagi ya. Nah, terus kemudian kita balik lagi ke grup-grup yang nomor 2 nih. 396 ya. Untuk yang S. Nah, kalau 396 kita bagi dengan 220. Berarti kan hasilnya kan 1,8. Nah, pas dong. Nah, terus kita masuk lagi nih yang ke T ya. Ini kan kita lagi nyari arus listrik ya atau ampere ya. 504. Nah, dibagi dengan 220 ya. Nah, ketemunya kan itu 229 ya. Berarti kan kita buletin aja jadi 23. 2,3 ampere ya. Nah, jadi seterusnya kayak gitu teman-teman ya. Sama 576, 476, 338. Nah, udah ketemu nih. Semua udah ketemu nih ampere nih. Nah, terus kita totalin dong. Total keseluruhan ampere dari semua ini ya. Ini kan ketemukan 7,4 ya. Nah, 7,4 ini juga nih. Ini R-nya nih saya. Ini kan 1700 volt nih. Pas R ya teman-teman. Pas R ini saya totalin nih. Sisiran R 1700. Berarti kan 1700. Karena kita masih nyari satu pasal. Kita habis satu pasal aja pas R. 1700. Nah, dibagi dengan 220 volt. Itu kan ketemunya kan 7,7 ya. Nah, ini kita ketemu 7,7. Nah, terus teman-teman jumlahnya juga nih. 1672 ya. Dibagi dengan 220 ya. Jadi, 1672. Dibagi dengan 220. Hasilnya kan 7,6. Nah, T juga teman-teman. 1692. Kan dibagi dengan 220. Hasilnya kan 76. Nah, kita buat T jadi 77. Nah, jadi kan ini balance nih. Jadi, nggak ada yang namanya sampai jatuh banget ya. Contohnya di R itu 7,7. S itu 7,6. Terus yang T-nya 7,1. Itu nanti yang ada isi MCB3 pasnya turun mulu. Karena nggak balance ya, teman-teman. Nanti itu bahaya banget ya. Nah, terus. Ini kan udah ketemunya 7,4 ampere nih. Ini kan keseluruhan dari si 3 pas ya, teman-teman. Ini kan keseluruhan 3 pas. Ini kan 7,4 ampere ya, teman-teman. Oke, jadi kan 5028 itu. Ini kan 7,4 ampere dapetnya dari mana sih? Nah, dari 5028, teman-teman. Ya. Nah, 5028 itu kita bagikan 3 pas. Ya, jadi contohnya nih. Ini kan I sama dengan P per V. Dikali akar 3, dikali kospi ya. Nah, teman-teman kan udah tau dong. Ini kan rumus 3 pasan nih. Ya, nah I-nya kan udah ketemu nih. Kan yang maksudnya yang saya carikan, kita kan carikan I-nya nih. I-nya kan belum ketemu. P-nya kan udah ketemu nih. P-nya itu kan 5028 ya. Nah, V-nya itu kan 380 ya. 3 pas ya. Nah, kemudian. Dikali dengan akar 3. Nah, akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu kan 1,73 ya. Nah, terus sekarang kita mencari kospi. Nah, kospi kita anggap bahwa di pemakaian ini ada kospinya 0,85. Berarti kita ambil simple dulu. Akar 3 dikali kospi dulu ya, teman-teman. Berarti kan 558 per 79 ya, teman-teman nih. Nah, terus nanti udah ketemu nih. Ini 5028 dibagi dengan 380, kemudian dikali dengan 55879 ya. Nah, hasilnya kan ini 7,4 ampere ya, teman-teman. Coba ya, kita alih dulu. 5028. Nah, kemudian kan dibagi dengan 380 ya, teman-teman. 380. Nah, kemudian dikali 558,79 ya. Nah, hasilnya kan tuh 7393. Nah, kita belutin 7,4. Nah, berarti kan ini masih ada spare ya. Karena kan tadi MCB3 pasnya itu kan 20 ampere ya. Jadi kan nggak bakal trip ya. Jadi teman-teman untuk cara menghitungnya kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Nanti kalau ada kesalah-salah kata dari penghitungan saya, teman-teman koreksi aja. Kurang lebih segitu dari saya. Teman-teman terus dukung video ini dan terus support channel ini agar teman-teman makin paham ya. Oke, sekian dari video ini. Salam yang jidah. Selamat menikmati.